Setahun yang lalu, datang ke sini mental supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang. Rizal Ramli serta Amin Rais bersama puluhan orang mendatangi KPK Jakarta Selatan. Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023, mereka mendesak KPK untuk segera menyelesaikan masalah KKN di Indonesia. Rizal mengatakan, hingga saat ini, tindak KKN masih terus terjadi. Bahkan, perbuatan itu makin parah pada era Presiden Joko Widodo, kata Rizal. Tapi sayang KPK tolak aduan Rizal Ramli dan Amin Rais soal dugaan korupsi. Mereka bermaksud menyampaikan aduan. Mereka sudah ditemui petugas, namun pada akhirnya tidak jadi menyampaikan aduannya. Ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023. Ali menjelaskan bahwa KPK memang terbuka untuk siapapun yang ingin mengadukan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kendati ada proses dur yang harus dilengkapi, setiap orang yang ingin melaporkan dan pelayanan publik itu dapat berlangsung dengan tertib. Rizal Ramli mendatangi kantor KPK ditemani rombongan yang berasal dari elemen mahasiswa. Dia mengatakan ada perwakilan mahasiswa hingga kelompok nenek-nenek dalam lawatan ke KPK. Berhitung di bawah ikuan para birokrat yang bodoh. Lagi gak tau lo? Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyantut yang kuasa, yang menggiana di undang-undang dasar, KPK ketemuannya gak boleh nyari. Karena kalau ketemu, masih dia gak bisa debat sama Rizal, sama Ubay. Kang Rizal Ramli dikenal sebagai sosok yang kritis, ia bahkan pernah menjadi oposisi saat sedang berada di pemerintahan, yakni saat menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya. Saat itu, Kang Rizal menantang Wapres JK untuk debat terbuka. Yang mana, hal ini berawal dari pernyataannya soal target pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 MW, yang menurut Kang Rizal terlalu sulit untuk dicapai. Pernyataan itu lantas dikomentari oleh JK dengan memperingatkan Rizal agar sebelum berkomentar tentang sesuatu sebaiknya dipelajari dulu. Memang tidak masuk akal, tapi Menteri harus banyak akalnya, kalau kurang akal pasti tidak paham, ujar JK yang membuat Rizal Ramli panas hati. Sementara itu, Nenek dan kakek lainnya juga nongkrong di depan KPK, yang dikomandani Jin Buang Anak. Surat lebih duluan dan sebagainya ya. Nih, Om Lim akan jelaskan laporan padang mata tadi. Iya, jadi kita melihat ya, betapa kurang ajarnya ya, lembaga yang hanya menerima laporan saja, itu sudah dinyala satu anjing yang kira-kira kalau cuma cukup satu anjing pergi, ya sudah lah. Jadi ini keterlaluan. Tokoh-tokoh yang datang ini, itu yang punya kaliber yang track recordnya ya, bahkan tadi disebutkan, salah satunya adalah Pak Amin Rais itu bukan seketua MPR yang salah satunya berjuang untuk terbentuknya gedung KPK. Ini tidak paham, hanya melaporkan sesuatu yang menanyakan, laporan itu sudah disampaikan tahun yang lalu, sekarang ditanya mana, laporannya belum, laporannya dibawa nggak? Kan kalau mereka menghormati, tidak usah mana laporannya, dicek, ini kan jaman komputer dicek, pernah nggak? Apakah orang-orang tua-tua ini mengada-ada pernah memasukkan laporan ini? Inilah yang menjadikan seperti tadi marah, barang kan, di awal boleh masuk 8 orang, kemudian setelah 8 orang itu masih diganggung, cuma 2 saja, ruangan cukup 2, kan kurang ajar ini. Akhirnya nggak juga, nggak juga? Akhirnya pun nggak juga, gitu loh. Ini tapi saya senang ya, karena ini kita bisa menyiarkan seluruh Indonesia, biar masyarakat tahu dan bisa marah-masyarakat marah. Saya mengulang ini lagi karena saya tahu, ada yang namanya ARM ini ya, selalu ikut, karena dia termasuk orang terpanggil ya.